A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Muncul akhir-akhir ini pernikahan beda agama Di dalam agama kita aturan sudah jelas Allah mengatakan Jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang cantik dan mengagumkan Allah juga mengatakan Jangan menikahkan puteri kalian dengan orang-orang musyrikin sampai mereka beriman Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang menakjubkan kalian Ini bicara orang-orang musyrikin Berkaitan dengan Ahlul Kitab berbeda karena memang muamalahnya berbeda Bagaimana dalam Al-Quranul Karim ada panggilan-panggilan Ya Ahlul Kitab Ya Ahlul Kitab Kemudian ada surat Al-Bayyinah Lam yakuni ladhina kafaru min Ahlil Kitab wal musyrikin Ada Ahlul Kitab dan ada orang musyrik Di ayat Al-Ma'idah ini berkaitan dengan orang-orang Ahlul Kitab Allah Azza wa Jal mengatakan Allah katakan orang-orang muhsan Orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari orang-orang beriman Dan orang-orang dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya Dari mereka yang dikasih kitab Itu halal untuk dinikahin Dengan catatan kalian memberikan mahar kepada mereka Muhsini Tujuannya untuk menjaga kehormatan diri Tujuannya bukan berzina Tujuannya bukan kumpul kerbau Enggak Tujuannya menikah Yang pertama perlu ditetapkan Siapa Ahlul Kitab itu? Ahlul Kitab itu orang Yahudi dan Nasara Mungkin ada yang mengatakan Ini bicara laki-laki muslim menikahin perempuan non-muslim Ahlul Kitab Tapi kalau muslimah gak boleh nikah sama non-muslim Batal pernikahannya tidak sah Yang diperbolehkan di ayat ini Laki-laki muslim menikahi wanita Ahlul Kitab Ahlul Kitab itu Dari sejak zaman Nabi AS Sampai hari ini Yahudi dan Nasara Yang agamanya sudah menyimpang Karena ada yang mengatakan Ustaz itu mungkin untuk Ahlul Kitab Waktu di masa Nabi AS Di masa Nabi AS Ahlul Kitab itu sudah menyimpang Maka ada ayat yang mengatakan Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu oknum ketiga dari tiga oknum Terinitas Sudah ada Pada masa itu sudah seperti itu Yahudi sudah menyimpang Yahudi sudah menyimpang Tapi dihalalkan Kalau bicara bagaimana pernikahannya Ya pernikahannya sesuai Adanya wali Buat itu perempuan Kemudian adanya dua saksi Kemudian ada Orang tua yang non-muslim gak bisa jadi wali Untuk anaknya yang muslimah Tapi Ahlul Kitab mereka orang kafir Anaknya juga kafir Maka Pernikahan itu butuh wali Butuh saksi Dua saksi Dan mahal Sah Akan tetapi Ingat Ini tidak dianjurkan Karena Nabi A.S. menganjurkan Agar kita memilih wanita Yang agamanya baik Fadfar bidhati din taribat yedak Engkau beruntunglah dengan memilih wanita Yang agamanya baik Engkau selamat hidupmu Jadi bicara halal bukan dianjurkan Kenapa? Ketika seorang muslim menikahi non-muslim Maka ingat Tanggung jawab pun Mendidik anak-anaknya Seorang suami diperintahkan Untuk memilih madrasah Buat anak-anaknya Kalau ternyata madrasahnya non-muslim Kira-kira Apakah ibu itu akan mengajarkan Islam Kepada anak-anaknya Anak itu fitrah Lahir dia Di atas fitrah La ilaha illallah Yang merubah dia jadi Nasrani Yahudi Majusi orang tua Maka bagi yang menikahi Ahlu kitab Wanita Ahlu kitab Dia harus siap-siap Menjalankan tugasnya Lebih berat lagi Yaitu mengajari Anak-anaknya Tentang Allah Azzawajal Dan dia juga diperintahkan Untuk mendakwain istrinya Tapi kalau istrinya Sampai mati Tetap Nasrani Dia tidak dosa Karena Allah menghalalkan Namun memang Ada pendapat sahabat Yang melarang Seperti riwayat Abdullah bin Abbas Radiyallahu adhu Dia mengatakan Apakah ada kesyirikan Yang lebih buruk Daripada orang yang mengatakan Tuhan ku tiga Maka Abdullah bin Abbas Termasuk yang memandang Tidak boleh gitu Lebih masuk kebab Mushrikin mereka Tapi jumhur ulama Jumhur sahabat Dan telah terjadi Di masa sahabat Mereka menikah Dengan ahl kita Hada Wallahu'alam Bissalam A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton